Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Ibu Omega sudah memberikan semangat dan membakar semangat kita. Ibu Omega dan keluarga besar PDI Perjuangan hari ini hadir di Solo untuk memberikan dukungan pada Ganjar Mafud. Terima kasih. Hadir juga di sini Ketua Perindo, terima kasih Pak Haritanu dan keluarga Perindo yang hadir. Hadir juga Pak Osu Osman Sabta Odang dari Hanura dan keluarga besar yang hari ini hadir. Dari P3 yang mewakili Pak Ketum, ini ada Pak Sandiaga Uno, ada Gus Romni, terima kasih. Sudah hadir. Dan tentu saja yang dari Relawan, mana suaranya. Solo spesial. Mohon izin untuk partai-partai lain memang PDI Perjuangan kandangnya ada di sini. Maka komplit, Mas Pacul hadir, Mas Rudi hadir di sini. Dan ini memang dakilnya Mbak Puan. Jadi Mbak Puan dari pertama sudah mewakili Solo Raya ini. Terima kasih. Makasih, makasih. Ibu Bapak, saya dan Pak Makut ingin menyampaikan terima kasih. Dukungan Solo Raya luar biasa. Setelah kemarin pecah di GBK, kami ke Banyuwangi pecah lagi luar biasa. Kemarin kami di Bogor dahsyat sekali. Dan hari ini di Solo Raya, kita mau tunjukkan bahwa rakyat, bahwa kita punya kekuatan dengan nurani kita untuk menentukan sikap di tanggal 14 Februari nanti. Solo punya caranya sendiri. Solo punya gayanya sendiri. Jawa Tengah punya kekuatannya sendiri. Dan hari ini akan ditunjukkan dalam kampanye terakhir. Hari ini di Solo, nanti sore akan ada di Semarang. Apa gaya Solo? Gaya Solo adalah gaya berbudaya dan berkesenian. Selalu menyentuh akal budi dan rasa kita. Sejak pagi saya sudah diarak bersama Pak Makut, bersama Bu Makut, istri saya, anak saya, Mbak Puan tadi diarak berkeliling. Kami melihat mata-mata rakyat yang penuh semangat. Kami melihat senyum rakyat, tawa rakyat yang juga memberikan semangat. Mas Butet, putranya, putrinya, Mas Wiji Duko, memberikan pesan kepada kita semua. Kepada kami, Gangjar Mahfud, minimum kepada saya, agar pemimpin dimanapun kita berada, membawa amanah, harus selalu mendengarkan. dan tidak hanya itu termasuk merasakan. Maka sebenarnya seorang pemimpin tidak harus diteriaki. Pemimpin tidak boleh kemudian diam karena teriakan-teriakan yang ada di rakyat. Tapi kita harus bisa merasakan. Itulah kenapa dalam perjalanan kami, saya dan Pak Mahfud, mencoba untuk mendengarkan dan merasakan dengan kampanye dan tidur di rumah rakyat. Disitulah kami mendengarkan, Pak Ganjar, kenapa berasnya 14 ribu? 17 ribu? Dan kenapa tidak turun-turun? Sementara saudara kita petani, Pak Ganjar, kenapa harga beras kami dibeli murah, dijual mahal, dan pupuk kami langka? Ibu, Bapak, mereka tidak akan teriak keras. Mereka cukup mengeluh di dapurnya, di pematang sawahnya, dan pemimpin harus merasakan dan mendengarkan itu. Itu. Di beberapa tempat kami ketemu, anak-anak muda kita, mereka bertiak, Pak, murahkan pangan, mudahkan lapangan kerja. Itulah yang tadi dalam perjalanan, kerupak saya dikirimi gabah. Sebuah simbol yang mengingatkan kepada saya dan Pak Mahfud, untuk peduli pada petani dan perutnya rakyat. Saya dikasih stetoskop, sebuah simbol tanpa kata-kata. Untuk saya dan Pak Mahfud, berpikir keras, agar anak-anak kita, orang Indonesia, sehat. dimanapun berada, agar stetoskop itu, juga bisa kami mencoba, mendengarkan, tubuh rakyat Indonesia yang sehat. Ibu-ibu hamil yang sehat. Sekaligus menunjukkan, agar anak siapapun, juga kelak bisa menjadi dokter. Termasuk dari keluarga-keluarga miskin yang tidak mampu, agar satu keluarga miskin, bisa lahir satu sarjana. Tapi makna simboliknya, Ibu, kami juga merasakan, stetoskop ini bisa dipakai untuk ngecek. Orangnya sehat, pikirannya sehat, politiknya juga harus sehat. Kalau semuanya sakit, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang sakit. Bung Karno, Bung Hatta, akan menangis merasakan itu. Karena kemerdekaan yang sudah diucapkan, kitalah yang harus mengisi. Maka, saya ingin berpesan pada keluarga saya yang ada di Solo Raya ini. Suara rakyat, suara panjenengan, akan menentukan nasib bangsa ini. Seluruh kejadian yang Bu Mega tadi sampaikan, kita akan merespon dengan akal sehat dan pikiran bersih. Melawanlah dengan cara yang benar. Melawanlah dengan ketenangan. Bagaimana caranya? Tidak sulit. Anda cukup datang pada tanggal 14 Februari, dan menentukan pilihan untuk mencoblos nomor berapa. Nomor berapa? Nomor berapa? Itulah perlawanan sejati yang bisa ditunjukkan oleh rakyat. Karena kami tidak bisa mengerahkan kekuatan. Kami tidak bisa menggerahkan aparatur. Dan kami hanya punya hati. Kami hanya punya nurani. Kami hanya punya keikhlasan untuk menentukan Republik ini. Dan itu adalah suara panjenengan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Solo. Terima kasih Jawa Tengah. Terima kasih untuk semuanya. Dan terakhir, saya ingin berpesan tiga hal. Tidak pernah saya lupakan setiap kampanye saya. Masih ada waktu sampai dengan hari Rabu. Temuilah saudara-saudara kita. Temuilah tetangga kita. Temuilah seluruh handet tolan di sekitar kita. Temuilah fans-fans NDX. Temuilah mereka. Kelompok arisan, pengajian, keagamaan, seni, budaya. Temuilah. Dengarkan suara mereka. Acak mereka untuk menentukan pilihan. Dan terakhir, ajaklah mereka untuk latihan nyoblos agar selalu ingat di tempat kita. Nomornya berapa? Angka tinggi-tingginya. Nomor berapa? Tiga memberikan pesan makna yang dalam. Tiga adalah nomornya ganjar mafud. Kita taat sama Tuhan. Kita patuh sama hukum. Dan kita selalu loyal pada kehendak rakyat. Dan kita juga harus metal. Menang total. Dan insya Allah, TNI, Polri, ASN, penyelenggara, pemilu, Semua juga akan netral. Semua akan netral. Ibu bapak sekalian, Terima kasih. Jaga TPS kita. Jaga penghitungan suaranya. Sampai kemudian kita bisa menentukan. Insya Allah, Suara rakyat, Suara panjenengan, Adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Pranowo. Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Baik mohon izin Pak Ganjar, Sesaat lagi kita akan melakukan simulasi pencoblosan Bersama Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD. Dan untuk itu dengan hormat kami undang Bapak Profesor Mahfud MD dipersilakan untuk bergabung dengan Bapak Ganjar Pranowo. Baik. Selanjutnya kami juga mengundang Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Hanura, Bapak Usman Sabta Odang. Ketua Umum Perindo, Bapak Hari Tanu Sudibyo. Bapak Muhammad Romahum Muzi yang mewakili PPP. Bapak Wardiono kami persilakan. Dan juga Ibu. Baik selanjutnya juga Mbak Puan Maharani, Mas Kandiaga Uno. Terima kasih. Terima kasih.